Salah satu keistimewaan dari pihak PRP adalah karena dia menggunakan sel darah sendiri, yang pertama itu adalah hampir tidak ada penolakan. Karena dari badan kita sendiri. Jadi tidak ada reaksi alergi, tidak ada reaksi-reaksi negatif. Karena seringkali pasien mau nanya efek samping kan? Nah efek samping negatifnya sama sekali tidak ada. Karena dari darah dirinya kita sendiri. Itu salah hati keuntungannya. Keuntungan kedua adalah dia mempunyai kemampuan regenerasi mas. Jadi dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Karena dia kaya akan kita sebut dengan growth factor. Jadi makanya kenapa cartilage itu bisa tumbuh. Kemudian di kulit itu pori-pori mengecil. Kalau bahasa orang dokter kulit itu lebih glowing. Wajah lebih glowing dan sebagainya. Tak ada yang saya ingin berhati. Halo sahabat Indrayana. Welcome back to podcast sahabat Indrayana. Masih seputar tentang PRP sebagai solusi untuk masalah otot, tulang, dan sendi. Nah di podcast sebelumnya kita telah membahas apa itu PRP. Nah pada hari ini kita akan membahas lanjut seputar PRP secara tuntas. Nah mungkin untuk berikutnya dokter bisa jelaskan gak sih dok? Prosesnya mungkin dok. Proses dari PRP, pengambilan. Jadi proses pengambilan ini cukup sederhana mas. Jadi pasien datang, kemudian kita ambil darahnya pasien. Nah setelah kita ambil darah pasien, terlepas dari komorbid yang pasien ada pihak. Jadi misalnya pasien ada diabetes, kolesterol tinggi, dan macam-macam. Sebenarnya tidak mempengaruhi PRP-nya. Hanya mempengaruhi kualitas PRP-nya. Oke. Gitu loh ya. Nah setelah kita ambil darahnya, kita proses yang kita campur dengan reagen. Oke. Kemudian kita centrifuge. Nah setelah itu nanti akan muncul lapisan plasmanya. Oke. Nah selama proses dari pengambilan sampai proses centrifuge-nya itu, kurang lebih memakan waktu sekitar setengah jam. Setengah jam ya dokter ya. Nah setelah itu harus disuntikan, harus segera disuntikan. Jadi setelah PRP-nya jadi, itu tidak boleh terlalu lama kita biarkan. Karena selnya nanti akan rusak. Langsung diberikan kembali kepada pasien ya dokter. Oke. Nah mungkin berikutnya adalah mungkin apa saja penyakit tulang, otot, atau sendi yang bisa digunakan treatment PRP ini dok? Bisa di-sharing nggak dok untuk sahabatnya yang di rumah? Dari bidang ortopedi yang paling sering, paling populer untuk dipakai adalah untuk pasien-pasien dengan kelainan nyeri pada lutut. Nyeri pada lutut ya. Jadi kasus-kasus osteoarthritis atau pengapuran. Oke. Nah tapi perlu dicatat bahwa osteoarthritis atau pengapuran itu yang bisa di-treat dengan PRP, hanya mereka-mereka yang masih dalam stadium awal, yaitu stadium 1-2. Masih stadium awal. Begitu sudah stadium 3-4, itu tidak bisa dan harus dilakukan operasi. Oke. Pada intinya adalah PRP tidak bisa dipakai untuk menggantikan operasi. Oke. Nggak mungkin. Tapi PRP bisa dipakai sebagai adjantif atau penunjang untuk pasien-pasien post-operasi. Oke. Oke contohnya misalkan pasien post-operasi misalnya ligamen. Oke ligamennya putus, dijahit, nah itu PRP boleh untuk dipakai untuk terjantif. Untuk mempercoba proses healing ya dokter ya? Tapi tidak boleh untuk menggantikan. Oke tetap sesuai prosedur? Ada porsinya masing-masing. Porsinya masing-masing. Oke. Menarik banget nih dok. Nah yang berikutnya mungkin kapan dibutuhkan PRP? Dokter sedikit spill tadi, tapi mungkin boleh dilebih jelaskan pada saat kapan kita butuhkan PRP ini sebenarnya. Tadi dokter udah jelaskan bahwa ini membantu menunjang pada saat setelah operasi. Mungkin bisa di-share balik. Mungkin apa saja selain itu dok. Oke. Kita kebalikin lagi mas. Kapan sih seseorang itu ke dokter kulit untuk terapi PRP untuk kulit yang lebih glowing? Mungkin karena ada kerutan mungkin dok ya. Setiap saat kan? Setiap saat. Ada yang menggunakan, memakai itu misalnya untuk yang tadi kerutan udah mulai aging ya. Supaya nggak aging, saya mau anti-aging. Yaudah ya, saya treatment anti-aging. Supaya kulitnya lebih glowing, lebih awet muda. Satu itu. Tapi apakah itu harus menunggu sampai seseorang itu aging baru boleh dipakai? Harusnya tidak ya dok ya? Tidak kan? Banyak kemudian orang-orang itu yang melakukan treatment PRP secara berkala. Untuk melakukan proses pencegahan ya dok ya? Iya, secara berkala. Nah, begitu juga sama dengan ortopedi mas. Secara penjentulnya sama. Artinya, apakah harus menunggu seseorang itu sampai rusak baru kita pakai? Harusnya tidak dok ya. Jawabannya tidak. Begitu loh. Artinya, itu sebenarnya sebuah terapi yang secara prinsipal adjunctive. Kita bisa pakai sebagai prevention, dibolehkan. Dipakai sebagai terapi, juga dibolehkan. Oke. Sebagai adjunctive untuk post-operasi, juga dibolehkan. Oke. Jadi, kegunaannya itu cukup fleksibel mas. Oke. Nah, tergantung apa yang kita kejar dan goal dari kita, apa tujuan kita. Gitu loh. Tapi ya jangan kemudian over ya. Misalnya over itu gini. Anak remaja umur 15 tahun, disuntik PRP ya ngapain. Oke. Jadi, ada batasan usia dok? Atau seperti apa? Anak 15 tahun, masih growing, masih di SMP, SMA. Tidak ada cedera, tidak ada cedera olahraga. Lah, untuk apa? Kalau dia mungkin atlet dok, ada gimana? Kecuali. Kecuali ada tujuannya oke. Misalkan dia atlet, dia atlet basket dan kawan-kawan, oke. Kita suntikan untuk mengurangi risiko dajera, misalnya. Itu oke. Tapi maksud saya, poin saya adalah, harus ada sebuah parameter go-nya mas. Harus ada borderline-nya. Supaya jangan nanti sporadis, kemudian, oh, disalahkaprakan bahwa, oh ini bisa dipakai untuk apa saja. Nggak boleh gitu. Harus ada tujuan kita apa. Oke. Wow, ternyata PRP ini sangat bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit pada sendi, otot, dan tulang ya, sahabat Neryana. Nah, apakah aman atau tidak? Apakah ada efek sampingnya? Akan kita bahas di podcast PRP berikutnya.